Terima kasih sudah hadir di kantor kami ya. Pak ini undangan Bapak banyak banget Pak. Ini semua mau ketemu sama Bapak sama foto bareng nanti Pak. Dan saya sudah tarifkan satu orang Rp5.000 ya Bu, gocen-gocen ya. Lumayan Pak buat uang kas, buat beli pulsa. Bapak kan pelit. Kayak sih. Pak kok sedih Pak? Kita mau ngomong dulu. Saya mau ngomong. Kita mau mengucapkan, kita bukan mengucapkan. Kita mau turut berbela sungkawa dulu. Untuk meninggalnya tiga prajurit yang tewas dalam jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat di Kalimantan Utara. Jadi ada pesawat helikopter TNI yang jatuh di Kalimantan Utara. Itu kalau tidak salah, kalau tidak salah isinya adalah empat orang. Dan tiga diantaranya meninggal. Yang satu berhasil diselamatkan. Dan dia bertahan selama 72 jam dengan keadaan kaki patah dan wajah yang robek. Tanpa makan dan tanpa minum terjepit oleh puing-puing helikopter. Tapi beliau sampai detik ini masih dinyatakan hidup. Sudah diselamatkan. Jadi buat yang meninggal, mudah-mudahan keluarganya dan sebuahnya dikuatkan. Dan supaya keadaan seperti itu tidak terjadi lagi. Tetapi, kendaraan yang paling aman di dunia sampai detik ini masih pesawat terbang. Jadi kalau Anda suka membaca tentang berita kecelakaan pesawat terbang, lalu Anda takut naik pesawat terbang, that is wrong. Itu salah. Karena sampai detik ini, alat transportasi paling aman di dunia itu masih pesawat terbang. Kalau dihitung dari jumlah perjalanan dan jumlah kecelakaan yang ada. Kenapa kalau pesawat terbang jatuh, lalu beritanya menjadi besar? Karena jarang terjadi. Third point, ngerti? Karena pesawat terbang itu jarang jatuh. Makanya begitu jatuh, beritanya menjadi besar. Anda bayangkan kalau motor tabrakan jadi berita, satu hari 200 berita tentang tabrakan motor. Itu dia kenapa jatuhnya pesawat terbang itu menjadi besar beritanya. Kalau orang digigit hiu di laut, beritanya besar nggak? Besar. Kenapa? Karena orang digigit hiu itu jarang terjadi. Tapi kalau orang tenggelam di laut itu sering. Makanya berita yang keluar yang dihebohkan adalah orang digigit hiu di laut. Bukan orang kejatuhan kelapa di pantai mati, nggak? Karena lebih sering orang kejatuhan kelapa meninggal dibandingkan orang digigit hiu. Jadi kalau Anda takut naik pesawat terbang, that's wrong. Karena pesawat terbang sampai detik ini masih merupakan alat transportasi yang paling aman di dunia. Naiklah pesawat terbang, berdoa yang banyak. Iya betul Pak. Iya berdoa. Tapi kalau jatuh ya jatuh juga sih. Coy. Oh iya kan. Tapi itu bahaya Pak. Kenapa? Ada yang jatuh tidak berbahaya Pak. Apa? Hati. Jatuh hati. Ya tergantung diterima apa ditolak ya. Tapi jatuh hati itu perasaan yang yaudahlah itu cukup saya aja yang ngerasain Pak. Oh Pak ini masih ada berita dulu. Sam apa? Iya. Itu Pak di Brazil juga ada pesawat jatuh Pak? Iya. Brazil juga ada klub sepak bola Brazil jatuh di Kolombia. Jadi ada juga yang jatuh di Kolombia. Kita turut berduka cita juga atas hal tersebut. Tapi tadi saya sudah bahas tentang pesawat terbang. Nah. Oh itu dia. Pesawat jatuh hampir semua pemain klub. Cap 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 cap. Capek cuen set. Iya oke berhasil meninggal. Itu kalau bacanya salah bahaya itu ya. Berhasil Pak? Bukan berhasil Pak. Nah ya makanya saya bilang bahaya. Jadi ini satu pesawat terbang jatuh dan seluruh penumpangnya meninggal. Kalau tidak salah. Oke. Saya membahas yang lain hari ini saya membahas tentang saya punya bintang tamu ya. Punya Pak. Bintang tamu. Jadi kalau kita mengundang selebriti atau mengundang artis itu ada artis yang berhenti dari pekerjaannya karena banyak hal. Satu karena dia sudah mencapai targetnya. Konsistensi sudah mencapai targetnya lalu dia berhenti. Itu banyak begitu. Ada yang berhenti karena dia konsistensi terhadap pernikahannya. Jadi menikah lalu berhenti mengurusi keluarganya. Ada yang berhenti karena gak laku. Banyak. 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 Gak di calling-calling gitu. Iya banyak. Ada yang laku tapi lakunya hanya di infotainment. Tapi gak ngapa-ngapain. Cuma keluar masuk infotainment doang. Namanya siapa gue juga gak tau. Tapi mukanya di infotainment mulut tiap hari. Di berita mulut tiap hari. Kalau gak berita tertangkap narkoba selingkuh. Sensasi. Sensasi. Pokoknya kayak begitu. Tapi siapa aja gue gak tau. Gak tau. Bentaran gak tau. Paling namanya cuma disingkat-singkat di dalam daftar. Ya sudah lah. Itu lah pokoknya ya. Nah kita hari ini punya. Punya pak kedatangan tamu. Ini juga pak. Dia berhenti jadi artis. Tapi karena menikah pak. Menikahnya tuh tahun 2010. Berarti udah sekitar 6 tahun pak. Udah sekitar 6 tahun? Gak di dunia entertain lagi. Oh iya iya iya. Suaminya orang kaya pak. Ya iyalah kalau suaminya tukang becak masih kerja. Mas gimana sih kamu? Oh iya bener. Iyalah gak mungkin. Kalau suaminya gak bisa menafkahi ya tetap kerja dong. Iya gak? Iya gak apa-apa. Suaminya suami kaya tuh rahmat loh. Iya bukan berarti semua orang namanya rahmat kaya ya. Tapi dapet suami kaya tuh rahmat gak apa-apa. Nah perempuannya kaya pak. Ya iyalah kalau suaminya kaya ya. Belon tentu. Belon tentu. Ini kayak jadi kita pak. Kalau gitu panggil dulu siapa? Ini ada Nia Ramadhani pak. Amin dan imbat ya. Suara nasuh. Halo ibu Nia. Tama ibu siapa. Eh lah pak sebentar. Kamu hamil? Iya ambil lagi. Berarti kamu gendut doang? Jangan gitu dong. Pak jadi kasih tau. Saya emang menclu. Udah gak itu pernah tau gitu kok. Udah udah. Ini saya tahan bunya. Ini udah berapa bulan? Mau empat. Mau empat? Saya kok kayak tujuh bulan ya pak. Mau makan itu doang pak. Kamu kurus tapi busung lapar. Coy. Gak apa-apa gitu kok udah ada yang cakup lah. Enggak. Enggak. Kita tuh harus gitu ya. Setiap wanita itu hanya ada satu kata untuk wanita. Apa tuh? Cantik. Bisa aja. Jangr ya. Setiap wanita. Setiap wanita. Setiap wanita yang kalau pria bertemu dengan wanita. Kita harus menggunakan hanya satu kata. Cantik. Karena wanita jelek pun suka dibilang cantik. Oke. Eh ini bohong dong apa. Terima kasih tau ya pak. Oke. Artinya Mia sekarang hamil anak ketiga ya. Ketiga. Enggak lu kok doyambang sih. Kan program pemerintah tuh KB dua anak saja cukup. Ini tuh. Ya abis ini udah sih aku rencana juga. Ini ke belasan. Ya aku dulu loh kan dulu juga abis ini udah. Enggak dulu aku belum pernah bilang gitu. Cuman kalau ini juga. Kemarin juga pas tahunnya pas anaknya yang kedua belum satu tahun. Belum satu tahun. Udah hamil lagi. Kenapa ketawanya. Ya om dulu lah lah tapi juga soalnya. Enggak tapi dari ketawanya kayak membayangkan sesuatu gitu. Enggak bukan. Ngejar setoran banget ya kayak cepet-cepet gitu ya. Iya makanya soalnya. Enggak tapi alhamdulillah kan soalnya hamil itu tuh gak bisa dibeli. Mau punya duit segi berapa banyak gak bisa beli anak. Aku tuh. Aku gak bisa bayar untuk aku hamil. Karena aku pertama kali. Enggak bisa. Mau punya duit seberapapun tidak bisa beli anak. Kalau gak ngakuin anak bisa ya. Kalau beli gak bisa. Ngomongin apa itu. Udah. Udah jangan lupa. Aku tadi suka penanya loh. Iya kan. Kalau beli anak gak bisa. Oh iya bisa. Tetap bukan anaknya sendiri ya. Ini ngomongin apa sih. Jadi hamil lagi ya. Udah berapa tadi? Udah 3 bulan? Udah sekarang udah 3 bulan. Mau 4 bulan. Udah 3 bulan mau 4 bulan? Oh oke. Nah terus berarti baju ganti semua? Gak juga. Kan baju hamil ada. Baju hamil dari dulu tuh gak di. Jadi setelah melahirkan disimpen. Ntar kali aja hamil lagi kan ya. Kalau kamu kayak orang gak punya gitu sih. Kau maksudnya gimana sih? Kalau baju hamil udah berapa tahun yang lalu disimpen tuh kayak orang. Iya beneran. Idih. Kan harusnya beli lagi. Ya sayang lah. Kalau orang kaya itu. Ya gak gitu lah. Saya anduk aja pake sekali loh. Buang. Buang. Beli lagi besok ya? Enggak. Besok nganduk kan. Iya kok pake baju yang lama. Beli dong. Suami kamu tuh saya kenal loh. Kaya loh. Amin. Iya kenapa? Minta dong. Saya telah semua kalau gitu. Maksudnya masih gimana sih? Bukan kan kalau baju hamil. Itu tuh baju hamil aja sih. Maksudnya bisa diputar-putar ntar. Pake lagi-pake lagi. Nah kalau apalagi kalau baju hamil kan cuman dipake 9 bulan. Terus kan sayang. Di itu terus ngapain? Di apain gitu sayang. Jadi. Jadiin kain pel? Gak, gak sebelum sekayak itu sih. Belum separah itu sih. Gak, gak, gak kayak gitu. Kayaknya seberapapun punya duit kayaknya gak gitu juga deh. Iya kalau saya mah gitu. Oh gitu ya? Cuman saya gak pernah hamil ya. Ini saya gak hamil. Saya gak tau gimana. Oke. 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 Saya break dulu. Kalau gitu kita lanjut lagi dengan nias lain satu ini. Jangan-jangan tetap di hitam. Terima kasih. Sampai jumpa.